Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Hari Harmawan. Saya adalah mahasiswa S3 di KU Leven, salah satu universitas yang berada di negara Belgia. Namun tepatnya, saya berada di kota Gent. Saat ini saya sedang melakukan karantina mandiri, karena saya baru mendarat ke sini setanggal 14 Agustus kemarin. Jadi baru selang sekitar 6 hari, dan saya diharuskan untuk melakukan karantina selama 14 hari. Karena itu adalah salah satu kewajiban yang diharuskan oleh semua pendatang baru oleh pemerintah Brussels. Dan dengan video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman, dan juga berbagi sharing, dan juga tips bagaimana sih tempat tinggal untuk seorang pekerja atau seorang student yang akan pergi ke Belgia dan juga tinggal selama beberapa tahun. Ini adalah salah satu contoh kamar yang saya tempatin selama beberapa tahun nanti. Yuk kita lihat. Nah, jadi ini adalah kamar yang saya maksud. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai small studio ya, kalau untuk di standar kosan di Belgia. Nah, di sini itu sudah ada ya, sudah ada mejanya, sudah ada kursinya, itu ada rak-rak buat naro barang. Lalu di sini, di dalam sini sudah ada wastafonnya juga, dan wastafonnya juga nih, ada air panas dan air dingin. Seperti itu, lalu ini sudah ada kacanya dan bisa dinyalain ya lampunya, kalau misalnya kalau misalnya ke malam kalian mau apaan gitu aktivitas atau cuci muka. Nah, ini kalau gayungnya saya kebutuhan bau dari Indo gitu ya. karena setakut butuh, lalu ini ada kaya, ini kamar mandinya. Jadi kamar mandinya seperti ini. Lampunya di sini, dan di sini untuk tisu-nya. Nah, tapi yang unik dari sini itu adalah lantainya dikarpetin. Nah, karena orang sini kebanyakan, mohon maaf kalau misalkan cebok itu pakai, apa namanya, tisu. Kalau kita kan pakai air. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, semuanya karpet gitu. Termasuk ke kamar mandinya juga. Nah, ini cukup unik sih. Saya juga awan cukup kaget. Tapi ya, karena saya sudah terbiasa, jadi sudah tidak aneh lagi gitu ya. Lalu ini ada lapurnya, kabinet. Nah, ini sebetulnya tempat microwave daerah-daerah sini tuh. Tapi karena nggak ada microwave-nya, jadi saya taruh untuk barang-barang lain. Lalu ini ada kulkas gitu. Oh iya nih, salah satu item penting di sini adalah pencahayaan. Karena untuk kamar ini kebetulan, kamar saya berada di lantai tiga. Jadi, adanya seperti di bagian atap. Jadi, kalian bisa lihat, jendelan cukup besar kan ya di sini ya. Nah, ini tuh nanti bisa dibuka. Seperti ini. Nah, nanti. Wah, jadi cahayanya masuk, dan juga kita bisa lihat pemandangan gitu. Misalkan ya, kita coba lihat. Nah, karena saya bilang, karena ini berada di atap gitu ya. Nah, jadinya tuh, kita bisa lihat pemandangan di sini. Nah, cukup bagus sih ya. Karena kebetulan sekarang juga sudah jam 12 siang di sini. Ya, jadi cukup terang. Dan karena sekarang masuk musim panas, jadinya, apa namanya, cahayanya juga terang gitu di sini. Nah, dan kalau malam hari, kalau misalkan kalian beruntung, mungkin bisa melihat bintang kali ya. Tapi saya juga belum pernah lihat sih ya selama di sini. Jadi, ini bisa ditutup lagi nanti. Tapi, nah, kalau cahayanya kebanyakan, ini bisa dibuka lagi nih. Jadi, kayak ada penutupnya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan terlalu panas atau gimana gitu, nanti gue pasang ini. Nah, tapi ini bisa ditutup lagi. Oke, dan ini juga ada lampunya. Jadi, ini dibawa dari, bawaan dari sininya gitu ya. Jadi, kalian bisa lihat. Nah, ini kan kuning warna lampunya. Jadi, nanti seluruh ruangannya, kalau malam jadi kuning gitu. Tapi ini cukup bagus sih, untuk istirahat malam gitu di sini ya. Nah, oke. Untuk ininya, kitchennya kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh uniknya, kalau kita cuci piring atau cuci tangan, di sini sudah ada dua macam. Jadi, kalian bisa lihat, ada merah dan biru. Jadi, ini bisa air panas dan air dingin gitu. Jadi, kalau misalkan winter gitu ya, kalian cuci tangannya kedinginan, nggak masalah. Karena di sini, nanti cuma tinggal puter ke sini. Nanti sebentar lagi, akhirnya makanya jadi hangat gitu. Lalu, ini juga ada kompornya. Nah, kompornya di sini kompor induksi. Jadi, kompor listrik yang dicolokin ke sana. Nah, ini cuma ada dua blade di sini. Nah, untuk panci seperti ini, sebetulnya saya bawa dari Indo juga. Karena saya takut nanti susah-susah masak gitu ya. Lalu, di sini juga. Nah, saya juga ini bawa ras kukur dari Indo. Sama piring, mangkok, bunting, dan lain-lainnya. Nah, mungkin setelah ini saya akan memperlihatkan isi dari kabinet saya dan juga kulkas saya. Ikuti terus ya. Nah, teman-teman, kita sekarang akan lihat isi kulkasnya untuk barang-barang apa sih yang saya beli. Karena saya juga kebetulan tadi pagi baru belanja di support market. Dan juga untuk kalian tahu kira-kira apa sih yang diperluin atau makanan apa yang bisa dimasak gitu. Untuk orang-orang anak kosan di Belgia ini. Yuk kita lihat sekarang. Nah, ayo kita sekarang bongkar isi kulkasnya. Nah, di sini sudah ada beberapa barang yang sudah saya beli. Ini cuma contoh aja sih ya. Nah, ini ada telur di sini. Nah, ini ada eren. Eren itu adalah telur. Itu ya, eggs. Lalu, saya di sini juga ada saus tomat untuk pasta. Seperti ini. Lalu, ini saya juga beli keju. Kejunya juga ada dua macam saya beli. Yang ini ada keju cheddar. Supaya bisa lumer-lumer. Nah, ini adalah keju mozzarella. Nah, ini saya beli di supermarket. Ini semacam apa ya. Puding yang suka ada di restoran sushi. Nah, ini enak banget. Tapi buat saya seperti itu sedikit kemanisan. Tapi enak rasanya. Nah, lalu di sini saya ada semacam apa ya. Kayak saus gitu. Buat salad. Tapi untuk dicocol gitu. Nah, di sini ada dua macam. Saya beli yang apa, ini tuna. Tuna pedas. Jadi, ini adalah how I keep. Keep itu ayam. Chicken. Nah, seperti ini bentukannya. Sudah, kita masukkan. Lalu, di sini juga saya punya susu. Foll milk. Dan juga adalah ada saya punya beer di sini. Karena di sini Belgia terkenal akan birnya. Oke, kita lanjut ke dalam. Masuk ke dalam lagi. Ada apa di sini? Nah, saya di sini juga beli. Ini apa? Keep Humcast. Ini tuh cordon blue ini. Nah, ini cukup murah sih ini. Dua piece ini. Kalau nggak salah, harganya cuma sekitar 2 euro atau kurang gitu ya. Lalu, ini ada apa? Sosis. Mohon maaf, sosisnya belum sudah tidak baru ya. Maksudnya, saya sudah potong-potong. Tapi, sosisnya enak. Nah, saya juga ini punya pasta yang sudah saya pernah bikin. Ini pasta ravioli. Ada dua-dua macam yang ini kuning sama yang merah. Kalau yang kuning ini keju. Kalau yang ini keju sama-sama. Oke. Lalu, nah, saya juga punya ini lagi. XXL schnitzel. Ini adalah, kita lihat. Uh, gede banget ya. Apa namanya? Buat dibikin chicken curry juga enak kali ini. Jadi ini. Murah lagi nih. Ini cuma sekitar 2 euro juga, nggak salah. 1 euro tuh sekitar 17.500 ya. Nah, di sini saya punya namanya juga ini. Spectre yeast. Jadi ini tuh, apa namanya, buat taburan juga. Buat bikin pasta. Nah, ini juga ada spaghetti bolugnis. Barisnya langsung tinggal masak atau tinggal. Sebenernya ini masukin ke microwave. Karena kalau tidak punya microwave, ya apa daya gitu ya. Apa yang harus ini. Lalu, nah di sini paling ada sayuran. Ada french fries juga. Nah, seperti ini sih. Ini kira-kira kebutuhan ini untuk 1 minggu lah. Satu minggu habis gitu. Setelah itu saya harus belanja lagi. Nah, selanjutnya kita akan lihat di situ. Di situ adalah tempat barang-barang saya taruh dari Indo. Tapi jangan kaget ya, teman-teman. Karena ini adalah karena saya berniat untuk masak. Jadi saya membawa banyak sekali barang-barang dari Indo. Oke, nah kita bisa lihat. Di sini saya juga bawa bermacam-macam sambal. Ini ada sambal mertua. Sambal mertua. Dan juga di belakangnya sambal mertua yang ebi. Wah, mebak banget dah. Sama ini juga ada. Nah, juga saya bawa beberapa kayak kopi. Karena saya suka ngopi pagi-pagi. Saya bawa luak-luak kopi. Ini ada susu kental manis. Ada lemon tea. Wah, banyak pokoknya ya. Nah, lalu. Untuk mie-mian. Nah, saya bawa juga nih mie dari Indo. Sebetulnya di sini ada mie juga. Cuma mie-nya kalau nggak salah cuma ada mie putih yang seperti ini. Cuma ada mie putih, Indomie ini. Jadi saya bawa lagi dari Indo. Nah, ini saya bawa yang jumbo barbecue lah. Terus ini mie sedap yang Korea banget. Nah, seperti itu. Dan saya juga bawa mie sedap. Karena kalau semacam kayak gini susah dicari. Kalau yang standar-standar ini ada ya kalau nggak salah. Saya pernah lihat gitu ya. Lalu, apa sih yang saya bawa lagi dari si Indo? Nah, saya ini bawa gochujang. Gocujang. Karena saya mungkin nanti bisa mau masak gitu ya. Masak kayak ayam Korea. Nah, ini saya juga bawa rendang instan. Ini rendang muda gembul gitu ya. Yang level 5. Lalu, ini ada sambal-sambelan. Sambal ABC ini penting banget. Nah, dan sisanya adalah seperti ini. Bumbu-bumbu masak. Masako, santen, saori. Dan ini saya juga bau. Banyak banget. Apa namanya? Kayak kalasan lah. Ayam tumis. Terus ini ada nasi goreng. Wah, pokoknya. Ini bumbu-bumbu ini sebenarnya kalian kalau misalkan mau bawa. Mungkin nggak usah banyak-banyak. Tapi karena saya emang prioritas maunya sering masak. Demi penghematan lah ya. Jadi saya bawa banyak banget. Dan juga. Ini saya juga bawa banyak tepung-tepungan. Bisa lihat kayak tempek kriuk. Pekedel. Pekedel lagi. Nah, ini basol goreng. Tempek kriuk lagi. Nah, semacam itu sih. Jadi karena emang saya maunya masak gitu ya. Nah, lalu. Saya bawa tambah alterasi juga. Dari Indul. Nah, kalau ini beli dari sini. Nah, ini juga. Lima. Oh, ini saya beli dari sini. Ini juga enak nih. Kukis-kukis gitu enak. Nah, ini juga. Ada juga yang enak. Ini adalah waffle instant. Nah, waffle instant. Yang uniknya adalah. Nah, ini sudah ada keju. Eh, sudah ada coklat ya. Ini enak deh. Ya, cukup banyak sih ya barang-barang yang saya bawa disini. Makanya ketika saya bawa sekitar 30 kilo dari Indo tuh, mungkin 11,5-nya dari untuk makanan semua. Bumum masak. Nah, itu dia teman-teman. Barang-barang apa aja sih yang akan kalian bawa kalau kalian mau pergi ke luar negeri untuk kerja atau studi dan juga tipe kamar apa sih yang kalian mau gitu ya untuk tinggal disini. Ini adalah salah satu contoh referensi saja jika kalian ingin pergi ke Belgia dan ini adalah salah satu contoh studio kecilnya. Mungkin di luar sana masih banyak lagi studio besar yang wah yang bagus-bagus lah yang apa namanya dapurnya lebih besar, juga kamarnya lebih besar gitu ya. Nah, karena saya mungkin akan tinggal disini seorang diri dan juga untuk mungkin sekitar 3 tahun gitu ya. Nah, kamarnya sebenarnya cukup simpel, enak gitu ya untuk ditempatin. Dan juga untuk kalian yang mungkin berkeluarga mungkin bisa pilih sepacep apartemen gitu. Karena kalau apa namanya kamar-kamar semacam saya ini mungkin cuma bisa untuk satu orang gitu ya. Ternyata untuk yang berkeluarga harus yang apartemen yang cukup besar dan biayanya juga mungkin cukup besar ya. Kalau bisa dibilang kamarnya saya disini ini saya dapet sangat murah harganya. Kamar ini itu hanya sekitar 360 euro. Kalau untuk Rateshark ini mungkin bisa dikonversikan sekitar 6 juta lah, 6 juta gitu ya. Itu sebenarnya cukup murah sih, cukup murah karena di luar sana rata-rata sekitar bisa 8 juta atau 9 juta gitu ya. Untung apartemen besar kalau yang berkeluarga wah itu bisa sampai puluhan lah, 10 atau 11 gitu ya. Nah, karena itu karena untuk yang seni seorang diri gitu ya mungkin kamarnya cukup lah gitu ya buat tinggal disini. Dan juga apa namanya kehidupan disini juga mungkin perlu adaptasi terutama dengan musimnya karena disini ada 4 musim. Dan juga untuk kebutuhan sehari-hari kita bisa belanja ke supermarket gitu ya. Nah, kebetulan rumah saya ini cukup dekat dengan supermarketnya. Ada supermarket bernama Aldi dekat sini. Saya sering kesana karena juga saya sering sudah lagi karantina gitu ya. Jadi saya hanya bisa ke supermarket yang dekat-terdekat, yaitu yang di tempat tadi gitu loh. Dan mungkin setelah saya beres karantina saya akan jalan-jalan keluar dan juga melihat seperti apa sih kota Gen. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan memperkenalkan kota Gen atau negara Belgia itu seperti apa sih. Mungkin kalian kan nanti penasaran dan mungkin yang kalian belum pernah ke sini akan penasaran kan seperti apa kan. Jadi, nonton terus ya di video selanjutnya ya.